Intro Akibat wabah virus corona atau COVID-19 telah berdampak pada perekonomian masyarakat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nokan Hilir. Untuk menyikapi hal tersebut, selasa 28 April 2020 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, pemerintah Kabupaten Nokan Hilir salurkan bantuan sembako kepada camat Pasir Limau Kapas yang diperuntukkan bagi warga terdampak COVID-19. Bantuan sembako ini secara simbolis diserahkan Wakil Bupati Nokan Hilir, Dr. Anas Haji Jamiludin. Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh datuk penguluh sekecamatan Pasir Limau Kapas dan juga para TNI dan POARI. Adapun bantuan yang disampaikan, menurut Saipu Alam, sesuai data dari kecamatan yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Nokan Hilir, terdiri dari desa dan kelurahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Di antaranya, Panipahan 312 KK, Kelurahan Panipahan Kota 607 KK, Panipahan Darat 1974 KK, Panipahan Laut 598 KK, Teruk Pulai 1091 KK, Pasir Limau Kapas 491 KK, Sungai Daun 157 KK, dan Pulau Jemur 86 KK. Jumlah keseluruhan masyarakat penerima bantuan yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 5.316 KK. Untuk Kecamatan Pasir Limau Kapas itu ada 5.316 paket. Itu terdiri dari beras 10 kilo, telur ayam 1 papan, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilo, mie instan, indomie 1 kota. Ini dana dari APWD sesuai dengan amanat Pak Presiden dalam penanggulangan COVID-19 ini, jadi ada reko-pusing anggaran ya, artinya anggaran ditambahkan, pergeseran anggaran ke dinas sosial, karena kita di dinas sosial ada memang setiap tahunnya ada dana yang untuk dialokasikan untuk tanggap darurat bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana yang ditimbulkan oleh bencana ya, seperti ini kan sudah dinyatakan bencana nasional, jadi ada pergeseran anggaran yang dialihkan ke dinas sosial. Nah ini yang belum masih kita data, sekarang yang belum ditransfer ya, masuk dulu datanya, palit datanya ya dari ke pengeluhan, nanti ke camat, baru dengan kita di sosial, melalui data itu, data terpadu kesehatan sosial, itu BLT ya, bantuan langsung tunai nanti, yang akan disalurkan melalui kantor pos. Semoga dengan adanya bantuan dari pemerintah Keupatan Nokan Hilir, masyarakat Pasir Limau Kapas dapat bernapas lega karena aktivitas mereka yang dibatasi akibat pandemi COVID-19, apalagi sekarang telah memasuki hari kelima di bulan Suci Ramadhan. Mister Manurung mengabarkan dari kecamatan Pasir Limau Kapas Keupatan Nokan Hilir, Riau.